menyampaikan rencana kunjungan Presiden Republik Indonesia ketiga negara Asia Timur. Hei hei hei, hola Indomex, Indomagazines. Nah, tiga berita yang mantap-mantap jos. Kali ini yang pertama datang lagi dari Indonesia dan Timur Leste. Bak Gayung bersambut, harapan Timur Leste untuk bergabung dengan gengnya ASEAN yang diutarakan oleh Presiden Ramos Horta di depan Pak Jokowi kemarin sepertinya kini akan semakin mulus, bos. Bagaimana tidak mulus? Pasalnya, Indonesia pun kini ternyata juga telah menyatakan mendukung Timur Leste untuk masuk ke ASEAN. Bahkan juga akan mencoba untuk meyakinkan anggota-anggota ASEAN lainnya untuk menerima Timur Leste. Nah, bagaimana kah berita lengkapnya setelah ini kita bahas? Kemudian berita kedua yang cukup mantap. Kali ini Presiden Indonesia pun kabarnya berencana akan melakukan kunjungan ke tiga negara terkuat di wilayah Asia Timur. Nah, ke negara mana saja kah itu? Akan bertemu siapa dan apakah tujuan beliau sebenarnya? Setelah ini kita bahas. Dan berita ketiga terakhir yang cukup panas. Kali ini datang lagi dari Presiden baru Filipina. Anak sang diktator yaitu Ferdinand Marcos JR yang baru-baru ini terpilih menjadi Presiden Filipina pun sepertinya mulai menantang si Jinping di LCS dengan memperkuat patroli di Laut Cina Selatan. Bahkan sebelum menjabat, Marcos JR ini pun pernah berjanji bakal menegaskan putusan arbitrase soal klaim LCS pada tahun 2016 lalu yang dimenangkan oleh Filipina. Nah, apakah Filipina akan semakin keras terhadap China? Penasaran beritanya? Cus! Tanpa banyak bacor, mari kita bahas beritanya satu persatu, Bosko. Oke, berita pertama kali ini datang dari Indonesia yang kabarnya akan mendukung Timur Leste untuk masuk ke dalam gengnya ASEAN. Dikutip dari banyak sumber berita berikut, Indonesia pun telah memastikan akan mendukung Timur Leste untuk bergabung dengan ASEAN di masa kepemimpinan Indonesia terhadap ASEAN pada tahun depan, tahun 2023 mendatang, Bos. Hal ini pun dinyatakan oleh pihak Kementerian Luar Negeri Indonesia yang menyatakan bahwa prioritas Indonesia ketika menjadi Ketua ASEAN kelak adalah meyakinkan anggota-anggota lain ASEAN seperti Singapura, Malaysia, dan Brunei agar mau menerima Timur Leste masuk menjadi anggota geng ASEAN, Bos. Nah, dalam virtual press briefing pada Kamis 21 Juli 2022 kemarin, jurubicara Kemlu RI, yaitu Bapak Toku Faizaziah pun diberitakan telah menyatakan bahwa pada tahun 2023 nanti, tentunya salah satu yang juga menjadi prioritas Indonesia adalah mencoba meyakinkan negara-negara anggota ASEAN untuk dapat menerima Timur Leste sebagai anggota baru ASEAN. Ia juga mengatakan bahwa Indonesia akan terus memberikan dukungan untuk bisa bergabungnya Timur Leste ke dalam ASEAN. Bahkan, dalam berita pun disebutkan bahwa Bapak Faizaziah pun juga menyatakan bahwa Indonesia akan memberikan berbagai bantuan kapasitas untuk mempersiapkan sumber daya manusia Timur Leste kalau nanti negara itu disetujui menjadi anggota ASEAN. Nah, loh. Artinya di sini, Indonesia pun tidak cuma mendukung, Bos. Tetapi juga akan membantu Timur Leste untuk menjadi anggota ASEAN seutuhnya. Nah, bagaimana menurut kalian? Setuju atau tidak? Silahkan kalian cocor-bacor di kolom komentar, Bos. Kemudian, berita kedua yang cukup mantap kali ini datang dari rencana kunjungan Presiden Indonesia ketiga negara kuat di wilayah Asia Timur, Bos. Dikutip dari beberapa sumber berita berikut, rencana kunjungan Presiden ketiga negara Asia Timur ini pun disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Indonesia, yaitu Ibu Retno Marsudi. Dalam keterangannya, beliau pun mengatakan bahwa Bapak Presiden akan berkunjung ketiga negara, yaitu mulai dari China, Jepang, dan Korea Selatan pada pekan depan. Yang pertama, yaitu mulai dari Beijing pada tanggal 26 Juli 2022. Kemudian ke Tokyo 27 Juli, dan yang terakhir ke Seoul, Korea Selatan 28 Juli 2022. Artinya, kunjungan ini pun begitu singkat, Bos. Tiga hari untuk tiga negara. Nah, lantas apakah tujuan Presiden mengunjungi tiga negara kuat di Asia Timur ini? Oke, dalam kunjungan itu Pak Jokowi pun dijadwalkan akan menemui beberapa pemimpin negara, yakni mulai dari Perdana Menteri China, yaitu Li Keqiang, Presiden China, yaitu Xi Jinping, Perdana Menteri Jepang, yaitu Fumio Kishida, dan Presiden Korea Selatan, yaitu Yun Suk-yul. Di mana kunjungan ketiga negara itu akan berfokus pada penguatan kerjasama ekonomi, khususnya dalam bidang investasi dan perdagangan. Kemudian lebih dalam lagi, di dalam pertemuan bilateral masing-masing, kabarnya Pak Jokowi pun akan membahas perkembangan terakhir beberapa isu kawasan dan isu internasional. Nah, apakah hasil dari pertemuan dari ketiga negara kuat di Asia Timur ini? Mari kita nantikan saja berita selanjutnya, Bosko. Oke, kemudian berita ketiga yang cukup panas. Setelah resmi memerintah negara Filipina, Presiden baru yaitu Ferdinand Marcos JR pun kini diketahui akan memperkuat patroli di Laut Cina Selatan. Ini artinya secara tegas, Filipina pun akan kembali mempertegas kedaulatannya melawan China di Laut Cina Selatan. Berbeda dengan Presiden sebelumnya, Bos, yaitu Bapak Duterte yang terlihat agak lembeh dengan Cina. Bahkan malah sempat mendekat ke Cina dan menjauhi Amerika. Menteri Pertahanan Filipina yaitu Jose Fostino pun mengatakan bahwa jika kami perlu meningkatkan itu yaitu kapal patroli, sesuai situasi saat ini, maka kami akan melakukannya. Fostino pun juga menyatakan bahwa dia bakal mengikuti arahan Marcos JR dalam merespon aktivitas kapal Cina di LCS. Sebagai anak mantan diktator, Hadmin harapkan si Marcos JR ini pun dapat keras merespon kapal-kapal iseng Cina di LCS, Bos. Namun meskipun demikian, ternyata Menteri Pertahanan Filipina Jose Fostino pun mengaku bahwa ia belum mengetahui strategi Marcos JR untuk menanggapi kisruh di perairan sengketa Cina dan Filipina. Tetapi ia juga mengatakan bahwa namun kedaulatan kami tidak dapat diganggu-gugat dan kami harus melindungi integritas teritorial kami, ucapnya. Nah, sebelum menjabat sebagai presiden kemarin, Marcos JR ini pun sebenarnya juga telah berjanji bakal menegaskan putusan arbitrase soal klaim LCS pada tahun 2016 lalu yang dimenangkan oleh negara Filipina. Artinya ia bakal tegas terhadap kedaulatan Filipina dan menentang klaim LCS milik Cina. Hal ini pun jelas-jelas berbeda dengan pendahulunya yaitu Rod Rigo Duterte yang tak pernah mendesak China mematuhi keputusan pengadilan arbitrase itu, Bos. Dan malah pernah mendekatkan diri ke Beijing. Bahkan langkah Duterte ini pun sempat membuat Filipina berjarak dengan sekutu lamanya yaitu Mama Riga. Nah, apakah baku hantam di LCS akan kembali diramaikan dan menyala oleh kapal-kapal Filipina yang kabarnya akan memperkuat patroli di LCS dan coba menghadang kapal Cina? Mari kita nantikan saja berita terbarunya, Bos. Akhir kata, seperti biasa, admin ucapkan tetaplah kalian barbar dan jangan santui terus demi Indonesia maju. Salam Indomex, Indomagazines. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!